selamat menikmati Bekicot adalah salah satu binatang dari kelompok moluska Hewan berlendir ini umumnya ditemukan di area persawahan dan bebatuan Bekicot mempunyai kemiripan dengan keong dan sibut Sehingga bagi beberapa orang sulit membedakannya Padahal ketiganya memiliki perbedaan baik dari segi fisik ataupun perilaku Misalnya Bekicot memiliki cangkang dan hidup di darat Dan meskipun binatang ini sering dijumpai di area pemukiman Khususnya pedesaan di Indonesia Ternyata satwa ini bukanlah spesies asli dari Indonesia Hewan bercangkang ini terdiri dari beberapa jenis Serta memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan Bekicot merupakan binatang yang diakini berasal dari kawasan Afrika Timur Dan kemudian tersebar ke berbagai negara melalui kegiatan perdagangan di masa lalu Di Indonesia sendiri satwa ini diduga mulai menyebar pada kisaran tahun 1922 Dan spesies lainnya tiba pada tahun 1942 Ketika Jepang melakukan penjajahan di Indonesia Bekicot termasuk dalam kelompok molusca Yang memiliki ukuran tubuh paling besar di antara yang lain Morfologi tubuh bekicot juga dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu struktur cangkang dan tubuh yang lunak Secara umum berat badan bekicot berkisar antara 155 sampai 210 gram Dan panjang tubuhnya mulai dari 100 sampai dengan 120 mm Cangkang bekicot pada umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut Yang jika dilihat sekilas mirip seperti konde Cangkang ini terdiri atas tiga bagian Dimana puncaknya yang berbentuk berkerucut membulat ke bawah Dan di antara gelung besar terdapat gelung berukuran kecil Yang disebut sebagai spire Apabila dihitung terdapat tujuh putaran pada cangkang bekicot Yang berbentuk spiral dengan warna coklat serta memiliki bercak berwarna gelap Walaupun berasal dari kawasan Afrika Timur Pada dasarnya bekicot adalah spesies yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik Pada berbagai kondisi dan lingkungan Hal ini bisa dilihat dari persebaran bekicot yang sangat luas Bahkan nyaris semua negara di dunia terdapat binatang berlendir ini Termasuk Indonesia Pada umumnya bekicot dianggap sebagai hama bagi masyarakat umum Karena binatang ini merupakan kelompok pemakan tanaman Walaupun dikenal sebagai binatang hama yang mengandung parasit dan membawa penyakit Bekicot juga memiliki banyak manfaat Dan manfaat bagian tubuh bekicot yang mempunyai manfaat untuk manusia adalah lendirnya Pada lendir tersebut terdapat jad peptidak yang bersifat antimikroba Sehingga dapat mempengaruhi bakteri baik berupa bakteri gram positif Ataupun bakteri gram negatif Dengan cara mengubah ultra struktur sel bakteri Lendir bekicot yang dimanfaatkan untuk mengobati penyakit berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang Dan memang terbukti cukup ampuh Akan tetapi hingga saat ini belum ada penelitian resmi tentang bekicot sebagai obat Dan mitos bekicot masuk rumah adalah Konon katanya jika ada bekicot masuk ke dalam rumah Itu artinya akan ada hal baik yang menghampiri keluargamu Penghuni rumah juga akan mendapatkan hoki dan banyak keuntungan Baik itu dari segi bisnis, pekerjaan hingga asmara Dan terlepas benar tidaknya mitos tersebut Hanya andalah sendiri yang bisa menilai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!